Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan gerak kaki by pak devlog siang ini kita masih di backpacker singapura jadi trip ini benar-benar backpacker ya teman-teman tidak ada menggunakan mobil pribadi, tidak ada menggunakan taksi, grab dan segala macam kita benar-benar berjalan kaki dan menggunakan publik transportasi kita kemana-mana menggunakan MRT sekali tadi menggunakan bus jadi kita selesai melaksanakan sholat kita jama' zuhur dan asar di masjid suhutan di daerah Bugis kita mau mencoba jalan-jalan di sini karena kita jarang ya sampai bisa punya waktu banyak biasanya selesai sholat kita melanjutkan perjalanan ini kita mau menuju Bugis eh sorry kita menuju Arab Street yang sedang viral katanya kampung bule nya di sini di kanan-kiri kita lihat restoran merchandise dari timur tengah banyak di sini bahkan yang jualan pun di luar-luar ya bisa tempat duduk tapi karena panas seperti ini kita lihat belum banyak yang untuk duduk di luar ya mungkin nanti kalau sore atau malam hari disini rame ini ini musik-musiknya pun musik-musik timur tengah yang sebelah sini nama-namanya pun timur tengah ini kalau kita lihat yang jaga pun masih banyak keturunan timur tengah ya kita tadi sempat nanya ada yang bener-bener asli WNA bekerja disini untuk menjaga restoran dan ada juga kokinya kalau ke Arab Street kita bisa belok ke kanan kita nyoba ke Arab Street ini juga masih sepi ya karena panasnya luar biasa ini Singapura hari ini karena mungkin tidak hujan tapi kalau hujan pun kita tidak bisa kemana-mana di Singapura ini karena kita menggunakan public gate kita akan senangnya jalan-jalan kalau pas hujan malah kita bingung mau kemana gak apa-apa kita berpanas-panas dahulu biar sehat ini keringetan jadi jalanan ini sengaja ditutup sepertinya untuk kita pelancong nah disini sudah mulai kelihatan bule-bule yang santai di sepanjang jalan nah diseberang kita adalah Arab Street Arab Street menariknya disini bangunan-bangunannya masih bangunan lama ya bangunan vintage-vintage sehingga pantas kalau banyak para wisatawan yang berfoto disini karena memang instagramable teman-teman semuanya ini gangnya kecil-kecil mengingatkan kita seperti di Yogyakarta tapi tidak hanya bule ya ini tamu-tamu Asia pun banyak disini berjalan-jalan dan ada yang ngopi di pinggir jalan suasananya memang homey sekali kita lihat rombongan bule-bule di depan kita kita coba masuk lagi ke dalam kita coba ke kiri sepertinya karena masih siang teri ini sekitar jam 2 siang kita jalan-jalan disini jadi panasnya panas menyengat menyengat jam 2 Singapura berarti jam 12 eh jam 12 Indonesia eh jam 1 Indonesia ini berbentuk gang-gang gitu ya gang tapi karena diatur jadi kelihatan estetik padahal sebenarnya gang biasa saja mungkin kalau di Indonesia ada tempat seperti ini akan menjadi viral jaman sekarang kan tidak susah untuk membuat viral yang penting ada keinginan dan juga kalau ngelihat satu kampung seperti ini kan ada campur tangan pemerintah setempat ya yang mengajak penduduk atau pelaku usaha untuk membuat usaha seperti ini kalau ngelihat tanda-tandanya tanda lalu lintas eh sepertinya dulu mobil bisa lewat ini tapi saat ini ditutup khusus untuk wisatawan ini tamu-tamu dari Asia jadi kalau yang bule yang duduk-duduk tadi semuanya terlihat santai disini foto-foto Instagram Apple worth it sih untuk kita berjalan-jalan dan tidak terlalu capek karena tidak jauh ya sportnya untuk jalan kaki ini namun sepertinya jadi PR kalau kesini karena lalu lintasnya macet jadi kalau teman-teman tadi dari Bugis bisa berjalan kaki ke Masjid Sultan kemudian dilanjutkan jalan kaki disini kebetulan kita tadi sholat di Masjid Sultan jadi teman-teman yang ada waktu dari Masjid Sultan bisa jalan-jalan sebentar untuk mengangkap badikan dan momen pernah di Arab Street Arab Street Oke sekian dari kami ya nanti ada konten selanjutnya kita lihat restoran yang ada di daerah sini di daerah daerah Masjid Sultan bisa menjadi rekomendasi masakan halal buat teman-teman semuanya karena agak susah juga mencari makanan halal di Singapura ini Oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like dan subscribe gerak kaki baik pada production kalau ada kritik saran jangan lupa ditulis di komen teman-teman semuanya ya sehat-sehat selalu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax